Nah, dari sini kemudian saya reduksi, saya buat motifnya. Nah, ini motifnya. Nah, motif ini saya reduksi, saya ciptakan, saya bentuk itu dari motif klasik, motif tradisional. Di mana motif tradisional itu ada pakem. Ya, paling tidak unsur pembentukan motif itu pakemnya adalah tiga. Ya, yaitu harus ada motif pokok, ada motif pendukungnya, dan harus ada isen-isennya. Nah, oleh karena itu, unsur pokoknya adalah ke enam ikon ini. Di situ ada ikon buku, ikon pena, ikon angka 365 yang saya bentuk menjadi angka, dan saya bentuk menjadi titik. Yang titik itu nanti salah satunya menjadi isen-isen. Terus di situ saya tambahkan juga motif kitiran. Kitiran itu untuk menunjang bahwa sesuatu yang bergerak terus, berputar terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati CEO dari Media Guru, yaitu Bapak Mohamad Iksan. Yang saya hormati host acara ini, acara webinar, yaitu Mas Eko Prasetyo. Serta yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya takdimi para guru-guru yang ada di acara webinar ini. Sungguh ini adalah event yang luar biasa bagi saya, dan ini bentuk kehormatan tersendiri bagi saya. Saya bisa masuk di dalam sebuah sirkel guru-guru yang tidak biasa. Yaitu guru luar biasa yang tidak hanya bisa mencetak siswa-siswa handal, tapi juga bisa menelurkan buku-buku inspiratifnya untuk terus dijadikan warisan untuk generasi penerus. Ini sungguh luar biasa dan kehormatan bagi saya. Menanggapi dan mengapresiasi dari apa yang telah digagas oleh Bapak Mohamad Iksan tadi, bagaimana kalau saya amati, beliau ini telah membuatkan sebuah playground, yaitu taman bermain yang asik bagi guru. Ini sungguh luar biasa. Kenapa? Karena kalau kita amati guru itu kan aktivitas yang sangat serius, aktivitas yang penuh dengan kegiatan belajar-mengajar, yang itu benar-benar membutuhkan konsentrasi dan keseriusan dalam melaksanakannya. Tapi begitu Pak Iksan membuat media guru, seolah-olah guru itu diajak refreshing, diajak di sebuah taman bermain, dan itu permain yang sangat asik sekali. Dan itu mungkin yang saya gambarkan dan apa yang dirasakan oleh Bapak Ibu Guru sekalian. Benar nggak? Jadi mari kita bermain di taman bermain yang sudah diciptakan oleh Pak Iksan ini untuk menjadikan diri kita itu naik kelas. Nah, berkaitan dengan itu, setelah saya ketemu beliau, Pak Iksan, beliau punya gagasan untuk membuat batik literasi, yaitu untuk mensupport para guru-guru yang luar biasa tadi, yaitu guru yang sudah menelorkan tulisan-tulisannya di dalam media buku. Nah, oleh karena itu, latar belakang itulah yang melatar belakangi buku batik literasi itu hadir. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mohon maaf ini kamera saya agak over ya, karena saya ada di jemuran ini. Saya lagi njemur batik literasi. Ini sampelnya untuk tahap awal sudah kita produksi. Ini saya produksi dengan grade A, kualitas A, karena seorang guru harus diberikan hadiah sebuah sandang yang mengangkat derajat dan martabatnya. Oleh karena itu, Bapak Iksan, Mas Prasetyo, serta para guru sekalian, izinkan saya untuk share screen, untuk memaparkan latar belakang penciptaan motif batik literasi ini. Mohon saya dijadikan, Ghoji. Sudah bisa, Pak Aroman. Silakan, Pak. Bisa, Pak. Tidak bisa share screen. Oke. Baik. Berarti ini nanti yang mengoperasikan slide, Mas Eko, Ghoji? Iya, iya, iya. Baik. Silakan dimulai slide berikutnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, perkenalkan, apa, izinkan saya untuk berkenalan dulu, jelek-jelek begini saya juga sudah pernah menulis. Meskipun menulisnya juga terpaksa, karena sebenarnya buku ini, itu saya reduksi dari hasil disertasi saya, tesis saya, waktu kuliah S2 di UGM. Dan Alhamdulillah, buku ini saya ikutkan di Hibah Buku, di Dikti, dan Alhamdulillah diterima, dan saya langsung dapat review yang luar biasa, yaitu Profesor Min Arifai. Beliau ini staf menteri, peneliti di bidang biologi, dan juga ahli bahasa. Jadi saya dapat bimbingan seorang profesor yang itu sangat mengapresiasi dari buku saya. Sehingga beliau itu cerita, buku ini lolos karena keinginan beliau. Karena kalau dilihat isinya, ya mohon maaf ini masih amyar juga ini. Kalau di review guru-guru malu saya ini. Tapi ya itu tadi, semangat untuk menulis itu memang berawal dari, ya itu tadi, belepotan, yang penting berani. Nah dengan semangat itulah, kemudian saya bisa menelurkan buku ini, dan Alhamdulillah buku ini sudah bisa diterbitkan, dan dapat hibah juga dari Dikti. Dan itu bentuk penghargaan dan kebanggaan juga bagi saya. Oke, ini kenalan saya berikutnya. Keseharian saya itu ada di program studi desain mode batik diisi Yogyakarta. Sebelumnya ini dulu prodinya, prodibatik dan fashion. Nah karena prodibatik dan fashion, Bapak-Ibu sekalian, mahasiswa saya itu hampir 100% itu perempuan, wanita. Jadi kalau saya di kelas itu benar-benar ganteng sendiri. Jadi keserian saya adalah mengajari mahasiswa untuk perancangan motif batik, dan itu berbasis manual dan berbasis digital, yaitu computerize. Nah untuk menguatkan pengajaran saya, maka kemudian saya langsung terjun ke bisnisnya. Jadi saya langsung juga menjadi pelaku usaha batik juga. Kenapa? Karena dengan langsung terjun ke dunianya ini, kita jadi kaya pengalaman, kaya ilmu. Sehingga apa yang kita ajarkan itu tidak hanya sekedar teori ansi, tapi sangat dekat dengan prakteknya. Berikutnya, Mas. Saya mengharuskan mahasiswa saya itu melek teknologi dan melek media sosial. Jadi apapun karya mereka yang sudah ciptakan, sejelek apapun, sebagus apapun, harus dilempar langsung untuk mendapatkan respon dari halaya umum. Makanya setiap ciptaan mereka yang saya ajari, saya pandu, itu langsung saya suruh untuk dilempar di media sosial. Nah salah satunya ini. Dengan demikian, mereka belajar itu asik. Kenapa? Karena dari awal sampai akhir itu jelas. Target pembelajaran ini nanti mereka bisa apa, bisa membuat apa, jadi apa. Berikutnya, Mas. Nah ini salah satu kegiatan kuliah saya. Jadi saya, seperti yang saya katakan di depan tadi, bahwa saya ingin pembelajaran saya itu kayak taman bermain, yang mengasihkan. Karena ide kreatif itu nggak bisa muncul dari suasana ketegangan dan keseriusan saja. Kadang memang bisa, orang itu dipaksa kemudian muncul idenya. dari keterpaksaan. Tapi, alangkah baiknya ide itu muncul dari suasana nyari yang gembira dan suasana santai. Itu akan ide muncul itu dengan deras dan sangat bagus. Oleh karena itu, salah satu pembelajaran yang saya lakukan adalah dengan cara outdoor. Kita keliling-keliling jalan-jalan dan saya menyampaikan kepada mahasiswa saya bahwa kampus kita ini ya Jogja ini. Jadi besok kita kuliah di Kraton. Besok kita kuliah di Kota Gede. Besok kita kuliah di Hutan Pinus. Contohnya berikutnya, Mas. Nah, suatu ketika mereka tak ajak kuliah di Hutan Pinus. Jadi karya-karyanya kita bawa, kemudian kita review satu-satu, kita diskusi di ruang terbuka dan asik. Nah, jangan lupa, generasi sekarang itu butuh keren dan asik. Begitu juga saya yakin guru itu juga begitu. Guru itu tetap ingin tampilan di sosial medianya itu ya keren dan asik. Oleh karena itu, sangat tepat sekali Pak Iksan membuatkan playground ini. Sehingga guru itu yang tadinya cuma rutinitas dari rumah, kantor, pulang lagi, itu terus sampai pensiun. Tiba-tiba Pak Iksan memberikan tawaran yang baru, mengajak bermain, melepir di ruang terbuka yang hangat asik sekali. Nah, oleh karena itu, saya juga jadi semangat sekali menciptakan batik literasi ini. Saya harus menciptakan yang terbaik untuk guru-guru penulis ini. Berikutnya, Mas. Nah, saya juga, ya karena apa ya, Tridharma itu kan ada pengajaran, penitian, dan pengabdian ya. Otomatis itu harus saya lakukan. Oleh karena itu, sebagian waktu saya memang jalan-jalan, Bapak Ibu sekalian. Saya jalan-jalan ke pusat-pusat batik, ke daerah-daerah sentra-sentra kerajinan. Bahkan di tahun ini, saya termasuk tim khusus untuk pendampingan UKM di sekitar Malioboro. Jadi, pensupport kerajinan-kerajinan di Malioboro itu harus update terus, harus kreatif terus-kreatif terus, karena itu harus didampingi. Nah, termasuk yang saya dampingi itu adalah emak-emak, ibu-ibu itu. Jadi, sekitar, jadi kalau jenengan beli souvenir di Malioboro itu adalah kreatif dan hasil karya emak-emak, ibu-ibu, perajin-perajin di sekitar Malioboro itu. Dan saya, Alhamdulillah, dipercaya untuk ikut bisa mendampingi mereka. Berikutnya. Nah, ini yang saya bilang tadi. Untuk menguatkan keilmuan dan pembelajaran saya di kelas, saya harus terjun langsung. Makanya saya kemudian membentuk sebuah, apa ya, unit usaha yang saya kasih nama Batiki Janati. Itu pelesetan dari Baiti Janati gitu ya. Saya pingin dengan batik ini bisa masuk surga. Membuat surga yang indah, seindah batik yang saya ciptakan. Oke, selanjutnya, Mas. Oke. Nah, saya juga, Alhamdulillah, dipercaya berbagai macam istansi ya, salah satunya sekolah-sekolah untuk menciptakan batik-batik seragam sekolah mereka ya, untuk siswa. Untuk guru, untuk seragam-seragam pemda dan sebagainya. Alhamdulillah, saya bisa masuk ke ranah seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang kita membahas tentang konsep penciptaan motif batik literasinya. Mau dilanjut, Mas. Oke, sumber ide ya. Pertama, seperti yang, brief yang saya dapatkan dari beliau, Bapak Muhammad Isan, bahwa guru yang nulis itu ternyata sedikit. Bahkan dari 3 juta itu ternyata beliau mengasih bocoran, baru sekitar 15 ribu yang nulis itu. Artinya apa? Ini orang-orang hebat dan orang-orang spesial. Oleh karena itu, saya harus membuatkan motif batik yang itu benar-benar apa ya, terintegrasi dengan kegiatan yang eksklusif tadi, yang inspiratif, teladan, mulia, dan keren. Nah, oleh karena itu, saya menghadirkan batik ini untuk penghargaan. Jadi, batik yang saya ciptakan ini adalah penghargaan, penghargaan untuk guru-guru spesial. Dan Alhamdulillah, motif batik ini juga sudah saya hakikan, sudah saya daftarkan ke Haki untuk mendapatkan lisensi, sertifikat dari penciptaan batik ini, bahwa batik ini memang terkonsep dan dirancang dengan penuh kecermatan. Baik, selanjutnya, Mas. Nah, Bapak-Ibu sekalian, karena ini briefnya memang berawal dari media guru ya, bahwa Pak Iksan mengatakan, ya, batik ini harus keren, batik ini harus mengangkat derajat seorang guru, berarti harus ada nilai kesopanan, elegan, keren. Oleh karena itu, saya mencoba mendekatkan motif ini dengan aktivitas utama dari literasi, yaitu menulis tadi. Oleh karena itu, ikon yang saya dapatkan kemudian adalah pena. Nah, pena itu kemudian saya cari yang antik ya, yang menyejarah, yaitu pen yang ada bulu ayamnya itu ya, ada bulunya pokoknya gitu. Terus, beliau juga menjelaskan kenapa harus 365 hari. Artinya apa? Sebenarnya, untuk melahirkan sebuah buku, cukup setahun, dengan tiap hari menulis, digaspol, makanya itu ada pedometernya gitu ya, ada indikator untuk kecepatan, maka dengan setahun aja, sebenarnya guru itu sudah bisa melahirkan buku dari nol, dari enggak pernah menulis, dari enggak punya pengalaman menulis. Nah, ini sangat imisratif, makanya ini penting, dan akhirnya saya ikutkan, angka 365 ini saya ikutkan. Terus kemudian ada ikon buku, dan ikon jejaring, atau ikon network, berlupa bola dunia. Nah, dari sini kemudian saya reduksi, saya buat motifnya. Nah, ini motifnya. Nah, motif ini saya reduksi, saya ciptakan, saya bentuk itu dari motif klasik, motif tradisional. Di mana motif tradisional itu ada pakem. Ya, paling tidak unsur pembentukan motif itu pakemnya adalah tiga, yaitu harus ada motif pokok, ada motif pendukungnya, dan harus ada isen-isennya. Nah, itu. Nah, oleh karena itu unsur pokoknya adalah ke enam ikon ini. Ya, di situ ada ikon buku, ikon pena, ikon angka tiga, enam, lima yang saya bentuk menjadi angka, dan saya bentuk menjadi titik. Yang titik itu nanti salah satunya menjadi isen-isen. Terus di situ saya tambahkan juga motif kitiran. Kitiran itu untuk menunjang bahwa sesuatu yang bergerak terus, berputar terus. Nah, gitu. Oke, setelah saya temukan motif pokoknya, kemudian penyusunannya. Selanjutnya, Mas. Nah, penyusunannya ini saya menggunakan penyusunan asimetris dan pengulangannya pengulangannya itu saya menggunakan metode pisan Bali. Jadi, kalau pembentukan motif itu kan ada yang lereng, keluarganya parang itu ya, ada parang rusak, parang barong, ada hutan riris, dan sebagainya. Terus ada juga keluarganya ceplok, misalnya kawung, turuntum, grompol, itu keluarganya ceplok. Kemudian ada juga yang buketan, yang dalam bentuk bunga, gitu ya. Kemudian juga banyak sekali ya. Nah, kalau ini saya ambil dengan metode pisan Bali. Maksudnya pisan Bali itu apa? Pisan Bali itu digambar pisan terus dibalik satu kali, yaitu pisan Bali. Jadi, ini nanti metodenya adalah bentuk mirror, bentuk cermin. Seperti apa? Coba kita lihat. Nah, motif ini diulang diulang itu kanan-kirinya dalam bentuk mirror. Makanya kemudian di situ ada angka yang kebalik. Tapi, di dalam kaedah kaligrafi, angka kebalik itu pun tidak masalah. Karena sebenarnya masih terbaca. Dan orang tidak akan membaca kebalikannya. Tidak mungkin orang kemudian membaca lima, enam, tiga. Tidak. Karena ini teori kaligrafi mirror. Jadi, saya meyakinkan meskipun kebalik ini tidak masalah. Tidak akan salah baca. Nah, berikutnya setelah motif terbentuk kemudian kita mencoba untuk memberikan pemaknaan. Untuk menguatkan batik itu harus ada narasi. Karena sebenarnya penjual batik itu adalah menjual narasi. Batik yang lumayan mahal di Jogja sekarang itu batiknya Pakualaman. Batik Pakualaman itu diciptakan oleh kakak kelas saya Mbak Ratmi. Sekarang harganya per lembar batik satu potong batik dua setengah meter itu harganya sudah mencapai 30 juta Bapak Ibu sekalian. Jadi, batik di belakang saya ini sekelas itu. Sekelas itu. Jadi, Bapak Ibu nanti kalau mau koleksi ini batik asli seperti ini itu harganya 30 juta. Tapi, jangan khawatir ya nanti ada harga spesial untuk penjendengan. 30 juta dari mana uangnya? Dari keuntungan buku bisa. Tapi, nanti ada harga spesialnya. Ini hanya sekedar bocoran bahwa batik diciptakan dengan narasi dengan konsep seperti ini di Pakualaman itu sekarang tembunya 30 juta. Oke, kembali ke konsep. Pena itu yang memang alat untuk menulis. Gitu saja. sedangkan buku adalah input dan output sekalian bagi seorang penulis. Makanya ikon dua ini yang paling menonjol. Icon yang paling menonjol yang harus ada. Oke, berikutnya, Mas. Setelah itu dari brief kita sertakan tadi angka 365 dan bola dunia. Bola dunia. Seperti yang tadi saya ungkapkan bahwa 365 itu adalah satu tahun terdiri dari 365 hari. Kemunculan angka ini adalah motif batik simbol tiada hari tanpa menulis. Jadi harapan. Jadi batik itu kalau dalam tradisi Jawa ada harapan yang disematkan di situ. Sebagaimana seorang raja itu dikasih batik parang rusak barong. Artinya apa? Seorang raja itu harus kayak parang. parang itu bukit karang. Bukit karang itu ini cerminan dari seorang pemimpin yang tegar. Tiap hari dihantam ombak. Tiap hari dihantam dengan angin. Tiap hari pokoknya menghadapi sebuah masalah. Tapi bagi seorang raja itu harus tetap tegar. Nah itu konsep dari parang rusak barong. Oleh karena itu batik ini pada akhirnya adalah apa ya persis kayak menulis Bapak-Ibu sekalian. Jadi membuat batik tulis ini sama dengan kayak menulis buku. Harus ada inspirasinya, harus ada konsepnya, harus ada sesuatu yang pengen ditawarkan dan harapan di dalamnya. Begitu. Terus kemudian bola dunia ini adalah aktivitas untuk menyebarkan ide ke seluruh dunia. Tanpa dituliskan ide hanya berhenti di kepala. Nah ini sangat tepat sekali pilihan bahwa ide dan gagasan penjendengan itu harus ditelorkan, dilahirkan dalam bentuk buku dan buku itu harus disebarkan sebagai sumbangsih kemanfaatan, kontribusi kemanfaatan hidup di muka bumi ini. Dan itu semoga itu nanti menjadi amal soleh yang tidak terputus. Selanjutnya, berikutnya terkait ini ya, makna dari warna. Warna ini pertama saya reduksi dari batik tradisional sogan, coklat tua, putih, hitam. Terus saya gabungkan dengan konsep media guru, di mana media guru itu brand color-nya adalah orang, abu-abu, putih, dan hitam. Nah itu cocok, jadi masuk match. Hitam bermakna keseriusan, kesunyian, dan misteri. Sedangkan coklat itu handal, kuat, dan yakin. ini makna di dalam ilmu komunikasi visual, Bapak-Ibu sekalian, saya ambil dari makna yang umum. Sedangkan jingga itu adalah bentuk kreatif, bahagia, dan percaya diri. Abu-abu itu menyimpulkan netral, penengah, dan bijaksana. Sedangkan putih itu cahaya, kemurnian, dan kesucian. Nah harapannya dengan memakai baju ini, kita akan menjadi orang yang lebih baik, dan lebih bermanfaat. selanjutnya, Mas. Nah, Bapak-Ibu sekalian, terkait dengan konsep warna, tapi tadi saya pikir sudah selesai, ini dilewati saja. Selanjutnya, selanjutnya, tadi konsep warna tidak diterapkan seperti apa. Nah, akhirnya, warna itu saya konstruksi benar-benar dengan teknik sogan. Teknik sogan itu teknik tutup-telup dengan rintang warna pukul pake malam, yang itu kemudian dilorot dua kali. Karena dengan dilorot dua kali itu menimbulkan ada banyak warna irisan muncul. misalkan hitam. Dalam teknik sogan, Bapak-Ibu, warna hitam ini tidak didapat dari warna hitam beneran, tapi didapat dari irisan warna biru dan warna coklat tua. Jadi, biru tua ketemu coklat tua kalau di dalam batik takkan, Bapak-Ibu. Nah, inilah keistimewaan batik kraton atau batik pedalaman. Jadi, batik yang memang di dalam sejarahnya itu hanya boleh dipakai orang-orang tertentu. Dipakai orang-orang terhormat. Oke, berikutnya. Nah, sebagai penerapannya, kita buat ilustrasi. Kalau di jaket itu seperti apa? Nah, ini contohnya. Kalau di hem lengan pendek itu seperti apa motifnya? Meskipun motif itu nanti bisa digeser. Bisa digeser karena di situ ada dua senter. Senter yang pertama itu adalah buku yang lebar dan senter kuda adalah pena dan buku yang kecil. Itu nanti juga bisa jadi senternya. Begitu ya. Terus selanjutnya, kalau dalam bentuk pakaian wanita gamis misalnya, itu seperti itu ya. Nah, ini contohnya kalau lengan panjang seperti itu. Terus berikutnya, terima kasih, maturnumun. Sudah selesai. Jadi, Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, Alhamdulillah. Begitulah konsep penciptaan dan awal mula hadirnya Bate Literasi ini. Semoga benar-benar memberikan inspirasi, memberikan sesuatu yang menjadikan Bapak-Ibu nanti itu terwujud. Harapan dan cita-citanya melalui Bate ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dahsyat! Luar biasa. Terima kasih, Pak Aruman. Oh iya, ingin mengingatkan, tadi Pak Aruman mengatakan ada timnya, apakah masih ada tambahan penjelasan mungkin dari timnya Pak Aruman? Sebelum nanti saya juga perpanyakan. untuk mendapatkan Bate ini gimana? Apakah saya harus nabung 30 juta kemudian mendapatkan kain dengan selembar ini? Entah, Bapak-Ibu sekalian. saya tahu guru itu adalah abdi negara. Saya tahu daya belinya. Oleh karena itu sangat apa ya, sangat tidak masuk akal kalau Bate ini kemudian dihargai sebesar itu. Oleh karena itu saya mengundang tim saya untuk menjelaskan nanti Bate ini berapa sih harganya dan bisa dibeli dengan cara seperti apa. Gitu ya. Oh ya, ini ini hanya pancingan loh ya. Ini pancingan. Saya pengen justru tidak hanya sekedar sebenarnya tidak hanya sekedar jual beli baju Bate. Intinya itu. Saya pengen banyak diskusi dengan guru-guru inspiratif. Saya yakin di balai ini nanti ada banyak collab-collab yang bisa kita mainkan. Gitu ya. Mungko, Mas Doni atau bisa nyambung materi saya untuk memberikan ini. Bisa memberikan penjelasan terkait dengan sistem untuk mendapatkan Bate ini gimana caranya. Mungko, Mas. Halo, Mas Doni. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Silakan, Pak. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Muhammad Iksan, Pak Eko Prastio, Pak Aruman, dan teman-teman guru semua. Ini perkenalkan saya yang membackup Pak Aruman di dalam hal produksi dan penjualan biasanya begitu. Begini, jadi ceritanya batik literasi yang di belakang Pak Aruman itu masih sampel. Sampel kita enggak banyak. Paling berapa, Pak Aruman? 10 meteran ya. 10 meteran. Terus apa namanya, artinya begini. jika nanti teman-teman itu berminat untuk meminangnya, itu masih pre-order. Jadi, nanti ada nomor telepon WA, nomor CS, nomor CS yang bisa dihubungi, nanti berkomunikasi dengan nomor CS tersebut, terus nanti diikuti aja, diikuti flow-nya. nanti dari situ kita memproduksi, kemudian bisa dikirimkan ke teman-teman. Bagaimana proses komunikasi via CS atau via media yang lain? Jadi, kita sudah menyiapkan beberapa. Ada WhatsApp CS dan ada website. Nah, kalau website teman-teman bisa cek di batikliterasi.com mungkin bisa di-share screen website-nya, website batikliterasi.com Baik, teman-teman nanti bisa lihat di website-nya batikliterasi.com di sini ada beranda, ada tentang kami, tentang produk, tentang blog, hubungi kami, dan lain sebagainya. Saya langsung ke produk saja. Nah, ini beberapa ilustrasi ketika produk itu dijadikan jaket, dijadikan gamis, dijadikan baju lengan panjang, dijadikan baju lengan pendek, atau bisa juga kalau ibu-ibu misalnya yang wah, kayaknya ini enaknya bikin sendiri, ini jahit sendiri biar lebih pas itu, kita juga menyediakan pembelian dalam bentuk kain. Jadi, kalau teman-teman yang lebih nyaman melakukan pemesanan secara otomatis lewat website, nanti teman-teman bisa masuk ke batikliterasi.com tetapi nanti kalau yang pengen diskusi dulu, konsultasi dulu, nanti bisa ke nomor CS WhatsApp. Itu, kira-kira seperti itu. Soal harga bisa dilihat itu di di sini, kalau kain untuk kemeja itu 200, yang katanya Pak Aruman 30 juta tadi, enggak ya, kita kasih 200 saja. Itu sudah bisa jadi satu baju. Kalau gamis agak panjang, apa namanya, 280. ini 3,5 meter. Kalau yang kemeja itu 2,5 meter. Dan nanti kemungkinan juga ada ini, ada kesempatan menarik bagi teman-teman untuk misalnya menawarkan ke teman lain semacam affiliate gitu mungkin. Nah, nanti itu bagiannya teman kami yang satunya, Om Bob. Mungkin itu dari saya, Pak Aruman. Mungkin bisa dilanjutkan ke Mas Doni. Moga Um Bob bisa nambahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matar Suwan kesempatannya ini Pakir hanya melanjutkan apa tadi yang disampaikan oleh Mas Doni. Terutama terkait penjenangan bila ingin memiliki atau mengendaki memiliki kain batik tersebut. Baik yang berupa masih kain ataupun yang sudah menjadi baju, silakan tadi masuk ke batikliterasi.com kalau begitu nanti setelah penjenangan coba buka di batikliterasi.com disitu ada mode-mode terkait bagaimana transaksi. Yang perlu penjenangan perhatikan adalah ukuran supaya nanti tidak miss disitu pun juga sudah diberikan informasi seperti lebar dada dan seterusnya itu ada informasinya jadi sehingga penjenangan membeli atau order order itu sudah insya Allah sudah sesuai dengan yang penjenangan butuhkan. Kemudian nanti setelah masuk ke keranjang masuk ke keranjang silakan cek email instruksi check out itu ada di cek email yang penjenangan daftarkan dan kami akan berkomunikasi lewat email penjenangan lewat email penjenangan jadi sering-sering untuk membuka email. Selain itu nanti dari CS kami pun akan menghubungi mohon izin sebelumnya untuk CS kami menghubungi penjenangan via WhatsApp supaya nanti komunikasinya insya Allah lebih baik. Begitu Ustaz Aruman Terima kasih Umbok Baik terima kasih Pak Paranya Pak Aruman Umbok dan Mas Tony Terima kasih